Udah di jembatan 360 derajat Bismillah Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Di video kali ini, gue lagi mau nge-vlog nih Mau jalan-jalan, ceritanya ini udah jam Berapa tadi? Jam 2 siang Jam 1.56 kan, berarti jam 2 5.57, berarti jam 2 Oh iya guys, kemarin kan gue bikin video potong rambut kan Nah, ini rambut gue ini, itu gue potong lagi Jadi bagian depannya tuh agak ngebentuk lagi Dan gue suka banget sih sama hasil potongannya Terus warna rambutnya juga lumayan oke sih Jadi kulitnya kayak kelihatan lebih cerah Kalau aku potong rambut pendek Oh iya tuh, haura potongnya rambut pendek Baru kemarin ya, haura? Karena ini udah siang Karena rencana yang mendadak juga Jadi kita pengen jalan-jalan yang keluar Jakarta gitu Pengen ke Bandung sih rencananya Pasti kalian udah lihat juga dari thumbnailnya Gimana kira-kira keseruannya Gue juga belum tahu endingnya seperti apa Oke deh, kita langsung otw aja cu Sekarang udah mulai masuk tol nih Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Dan gak macet juga Oke, ikutin terus ya Tapi sebelumnya, kalian bisa like dulu video ini Dan juga di subscribe channel gue ini Dan nyalain juga loncengnya Supaya kalian bisa update video terbaru dari gue Yuk kita langsung masuk Yuk, ikutin terus Oh iya lupa Ini guys Jadi hari ini tuh untuk makeupnya Gue itu biasa sih Kalau kemana-mana tuh jarang yang namanya pake makeup yang gimana-gimana Jadi gue cuman pake skincare Terus sama pake alis Terus cushion sih sedikit Paling kayak dua tepek gitu aja sih Terus langsung Tap-tap ke semuanya gitu Supaya warna kulitnya rata aja Terus gue kasih loose powder lagi Supaya gak keliatan dewy banget Jadi kalau misalnya kita pas panasan Debut tuh kayak gak nempel gitu Terus pake eyeshadow-nya gue cuma pake lip cream Sama pake lip cream de ombre Udah gitu aja guys Eyeliner dan mascara wajib Oke Ikutin terus ya Bye Guys Sekarang kita sudah sampai di rest area Ini mau isi bensin dulu Tuh Kayak gitu tuh Gitu guys Kita sekalian mau cari makan siang Kebetulan belum makan siang Dan ini tuh udah jam Tiga kurang Udah jam tiga kurang Jadi mau saat sekali Iya udah hampir jam tiga Kita mau cari makan siang Dulu Tapi kalau Haura tadi udah makan siang Tapi ibu dan bapaknya Haura Belum makan siang Oke kita nunggu dulu nih Mau isi bensin dulu Baru kita muter lagi Harusnya muter dulu Baru isi bensin yang Udah terlanjur Ngantri yaudah Oke Guys kami mau makan di KFC dulu Karena kita lagi ada di rest area Lagi ada paket hemat Lagi ada paket hemat Hemat berdua Jadi gue pas banget Karena kita keempat Jadi beli paket hemat berdua Udah deh tinggal tunggu kentang Sama burger gue jadi Ngantri banget Rame banget Soalnya lagi ada yang kayak murah-murah gitu loh Walaupun Dia tau sendiri kalau KFC Kena hemat ada kecil Jadi sekarang kita mau makan dulu Abang udah bang? Iya pak Ini paket hemat berempat Jadi dapetnya kecil-kecil nih Ayatnya kecil-kecil tuh Ini kayaknya paha kecil Sama sayap kecil Yang satu Paha atas Tuh sama Jadi sepasang gitu loh Memang sengaja kayaknya begitu Jadi sayap sama paha kecil Terus sama paha bawang Itu lumayan lah Kalau buat di Ngisi perut ya kan Ini udah sampai di Bandung Sunsetnya bagus banget tuh Liat Oren banget kan tuh Cepetnya Mana sih keliatan gak sih tuh Mana sih Iya oren Pokoknya oren banget nih Tuh liat Bagus banget Paling suka banget Kalau lewat tol daerah Bandung Soalnya Jalanannya Kayak di luar negeri gitu Sepi banget Kanan kirinya juga sawah-sawah gitu Seneng banget Setiap lewat tol Bandung Selalu ngangenin Tuh liat Kayaknya ngeliat perjalanan kayak gini aja tuh Kayaknya rasanya udah puas banget gitu Walaupun gak ke lokasi-lokasi Karena sejujurnya itu Gue sebenernya lebih suka kayak di rumah Diam-diam tidur Gitu Gak tau kenapa Padahal dulu gue hobi buat ngelayap gitu ya Pas sebelum nikah Tapi eh Setelah punya anak dua Kayaknya ya ampun Kesenangan gue ya cuman tidur aja di rumah gitu Bisa tidur yang lama aja Bisa tidur lima jam full gitu Itu udah seneng banget kayaknya Males gitu jalan-jalan udah mager banget Gak tau Apa karena dulu udah sering ngayap Tapi sekarang jadinya udah bosen Atau gimana Atau udah rentak Gak tau deh Tuh Cakep banget Ini sebenernya kita mau ke tempat deket tujuannya Tapi Karena udah sore Jadi nanti kita nginep dulu Cari penginapan Jadi besok tinggal deket aja gitu Kesananya Gak terlalu jauh gitu Pengennya sih kayak gitu Ih bagus banget deh Mungkin nanti bakal gue update lagi Kalau misalkan udah dapet Tetap penginapan kali ya Karena gue juga belum nemu penginapan Tapi gue pengen cari penginapan yang biasa-biasa aja Cuman buat tidur doang gitu Karena udah jam segini juga kan Besok pengennya juga jalannya pagi-pagi gitu Ke tempatnya Ke tempat wisatanya tuh Gue pengen pagi-pagi buta Nah jadi gue pengen cari yang budget murah-murah aja Untuk Tidur doang gitu Tapi ya kalau bisa agak nyaman juga gitu Guys Jadi ini udah sampe di penginapan Gue sih penginapannya pengennya yang murah aja Tapi ya ini agak kurang sesuai sih ya Tapi gapapa karena buat tidur doang Ini udah jam berapa? Udah sekitar jam 20.30 Hah? 22.30 Hah? Udah setengah sembilan malem Kita mau tidur Terus besok pagi langsung jalan Kita pagi-pagi banget Tapi tadi deket gak ada sih Jadi kita agak lumayan jauh juga sebenernya Terus Ya udah sekarang kita mau tidur Jadi tempatnya tuh cuman kayak kasur Terus TV tuh kayak gini doang sih Eh ada bisa Tempatnya tuh kayak cuman kasur Kayak gini Terus ada TV Raca Udah sih gitu aja Biasanya sih dulu gue selalu dapet yang bagus-bagus Cuman karena gue tadi terlanjur Keluar tol tuh udah di Soreang Jadi kayaknya kalo untuk Penginapan-penginapan murah yang bagus Kayak red doors Red doors yang bagus gitu Itu kayaknya kurang gitu Tapi kalo misalkan gue ngambilnya di daerah dagu Mungkin masih Cakep-cakep bersih-bersih gitu loh guys Udah deh gitu Sekarang gue mau tidur dulu Besok kita baru mulai aktivitasnya Bye Bye guys Kita udah di mobil lagi Jadi udah selesai check-in Ini tuh jam berapa? Jam setengah delapan Emang kita paling-paling sih gak bisa pagi Rencana tuh mau jalan tuh pagi-pagi putak ya Jam sekitar Jam enam, jam tujuh Tapi tetep aja kita bangun tuh selalu Siang jam enam juga Belum mandi dan yang lainnya kan Akhirnya lumayan Ayo dibelok sini Akhirnya nih yaudah agak siang Sekarang mau sarapan dulu nasi uduk Karena kita belum sarapan tuh Ini nasi uduk di Bandung Ada berkedel Terus telur suwir-suwir Ada Limon Ini tahu disapelin Gak tahu dia rasin apa Sama sambal deh Bersih ada telur bulet Cuma kalau gue kurang suka Masih udah terlalu banyak Ini apa Lauk gitu Kayak pengennya Biar berasa nasinya Jadi pengennya tuh kayak gini Mau makan dulu Akhirnya sampai Oke guys Seneng banget Seneng banget mana tuh Keliatan kan Ini udah pertubunan teh Gue bakal kasih liat nanti belakangnya Aduh ini sepah Eh apaan tuh Kamu ya Ini kayak suara kambing Bagus banget Kemandangannya Liat dong Ini kita udah di atas banget Beneran kayak di puncak banget Nah parkirannya sini guys Kita bakal parkir dulu Walaupun agak rusak ya kan bawahnya Tapi aman aja lah Bismillah Nah nanti Mungkin kayaknya beli tiketnya ada disini Tuh beli tiketnya disitu Manju dulu ya Oh manju dulu Oh manju dulu ya Oh manju dulu ya Oh manju dulu ya Oke guys tiketnya 120 Dua dewasa Dua antara 120 ribu Kita lagi nganteri Untang nanti Eh untang nanti Luara wiri Luara wiri mau ke atas Untuk nganteri guys Di video kan Oh udah makanannya Wah ini Foto disitu Tuh Foto disitu Belum di play Guys ini udah di jam 310 derajat Tuh Kemandangannya bagus 10 ribu tuh Mau gak disitu Bagus Ini guys Lantai kacanya guys Tapi rame Jadi kita gak mau kesana Bayar sih 10 ribu Tuh Nih fotonya kayak gini Lantai kacanya tuh Nanti kalau foto kayak gini guys Bagus ya Tapi rame banget Lemes ini Ajudan Bos lemas Lemas Ini kopi Tiga bakarnya berapaan yang Tiga bakarnya berapaan yang Apa ini 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 apa Tiga bakarnya 60 ribuan Ini tadi Ayam Saos sambal mata Ayam sambal mata Tadi ya sambal mata harganya 45 ribu Jadi masih standar ya Harganya sekitar 30-an Terlalu kalau daging wajar layar 20 ribu Masih standar lah harganya Eh pada di damer langit gokil Nasi goreng 100 ribu Terima kasih telah menonton Turun ke bawah Mau naik mobil e-tv Karena mobil e-tvnya Di tempat yang Masuk gitu Darahnya sih adem Tapi mataharinya nyelekit Karena dia mau jam 12 Kepala juga kayak cenat-cenut Gimana yang Itu topinya jangan dipakai Nanti malah terbang Ayo Hati-hati yang Pasang dulu yang pengamannya Di cek yang bener ya Kang Gak ada lagi yang modelan gini Kang Susah nyarinya aja banget Ya mau gak Emang anak kecil boleh Boleh Yang dimaninya 20 kilo Oh my god Baik kanan Kepala berapa kecil Gak apa 1170 Oke Oke Kencengnya HPnya yang itu Tasnya sini aku bawain deh Tasnya yang saya bawain aja ya Itu HPnya jatuh Masukin yang Masukin dalam yang Apa mau sambil pegang HP boleh Nanti jatuh gak HP kamu yang gak Kebanyakan yang pegang HP Biar ada dokumen Gak ada ya Gak ada foto ya Oh my god Ini udah kenceng semua ya HP kamu awas yang Yang awas Kamu jatuh ke Sandung Belum naik udah jatuh Ayam Berdoa ya Lah itu gak pegangan itu Tidak kamu ini liat nih Kenceng gak sih emang Nah iya pegangnya gitu Pegangnya kayak genggam aja yang genggam Bismillah Bapak tuh dek Inyum Offline Fox bayarnya juga disini ya Bisa juga ya Iya tadi di atas sih bayarnya Tunggu situ nanti mama liat situ Gimana ya ngerasanya ya Wah Mau micu adrenalin Kamu kan takut tinggi 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 Sekarang kita akan naik ETV Ini nih ETV Ah iya ke sobek Ini nih naik ETV nya Berarti Sekarang semak buru Ribu buah ya Jadi kita akan naik 2 motor Kita lagi nganteri ETV nya Gokowi Kita nomor 15 Aura sama papa Bang sama abang Oke Disini larut Bang larut ya bang 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 Bang